29 Mei 2022 kami berangkat Melawan kantuk dini hari di Surabaya yang masih gelap kita menuju stasiun Gubeng Dan perjalanan kali ini saya ditemani oleh siapa kamu namanya Mia istriku masih agak gentle aku ininya menyebutnya Nah tapi sih buat kalian yang follow instagram ku kayaknya udah tau aku beberapa kali dari story Ya aku sekarang sudah mempersunting seorang gadis yang otaknya agak gesrek Enggak lah But I love her so much Dan kita akan berpetualang kali ini mau ke Jogja mampir ke Gunung Andong gitu lah ceritanya Dan di video ini aku bakalan ngerinciin semua mulai dari ini tiket kereta terus nanti sewa motor Buat kalian yang pengen nikmatin gunungnya aja gapapa skip di menit-menit tengah lah ya kalian cari lah ya Kalau emang kalian pengen tau kalau misalnya dari Surabaya itu naik keretanya harga berapa Terus nanti sewa motor terus persewaan alat-alat karena kita sebenarnya membawa peralatan itu cuma dikit gitu Soalnya rencananya habis naik gunung bakal masih lama di Jogja gitu Akhirnya kereta pun berangkat bersamaan dengan matahari yang mulai menampakkan diri Kali ini aku dan Mia naik kereta pasundan dengan tujuan stasiun Lempuyangan Jogja Untuk harga kereta api sendiri itu senilai 130 ribu rupiah Tapi sebenarnya kalau kalian cekatan booking jauh-jauh hari bisa dapat harga lebih murah di harga 88 ribu rupiah dengan kereta api Sri Tanjung Perjalanan kereta api menuju Jogja memakan waktu sekitar 5 jam setengah Ya cukup membosankan dan membuat perut kelaparan Nah buat kalian nih yang ingin berhemat aku sarankan bawa bekal makanan atau paling enggak camilan lah Apalagi kalau kalian memutuskan berangkat dini hari banget kayak kita Hari sudah siang kita pun sampai di stasiun Lempuyangan Jogja Tak sempat istirahat kita langsung bertemu dengan orang yang mengantarkan motor sewaan Yang udah aku booking jauh-jauh hari Jadi nantinya untuk menuju base camp dari Yogyakarta Aku naik motor sewa dan nanti sekalian buat keliling-keliling Jogja setelah naik gunung Nah aku buat kesanannya nanti Pakai keliling-keliling di Jogja dan lain-lain itu pakai motor sewanya di Sewa Motor Jogja Itu langsung diantarin tuh kesini Itu aku pakai bid Dapet harga seharinya Rp60.000 Ada yang Rp70.000 Ada yang Vario gitu Tergantung pilihan kalian itu udah dapet dua helm Dua jas hujan Langsung aja ke Sewa Motor Jogja Nanti diantarin gini Ini ke depan-depan yang nantar Nanti langsung diambil Di tempat kalian mau diambilnya dimana Jadi ini diantarin kan aku di stasiun Lempuyangan Terus nanti pulangnya dijemputnya itu di stasiun Yogyakarta Stasiun Kota Jadi buat kalian yang mau sewa-sewa Langsung hubungi ini ada disini Aku kasih websitenya Semua urusan motor udah selesai Kita lanjutkan perjalanan dengan gas motor Melawan terik siang di Jogja Yang lagi panas-panasnya Kali ini dari Jogja Kita menuju Kota Magelang Tapi rencananya Di tengah jalan Di daerah Muntilan Kita sedikit muter Buat cari persewaan Yang udah aku kabarin Jauh-jauh hari Dan udah aku booking Tapi sial Lokasi yang dikirimkan kapan hari Tidak jelas kemana arahnya Dan akhirnya kita pun nyasar-nyasar Dan Orang persewaannya pun Nggak bisa dihubungin Ah 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 Dan di tengah kebingungan Beberapa kali kita cari persewaan lain sekitar Yang direkomendasikan oleh Google Maps Tapi ternyata yang kita samperin Persewaannya udah tutup 2 tahun yang lalu Gokil Gokil Ah Ada-ada aja drama di awal perjalanan Setelah bingung tanpa kepastian Beberapa lama Kita akhirnya langsung gerak cepat Mencari persewaan lain di daerah Magelang Dan untungnya kali ini nggak zong Malah bisa dibilang kita cukup beruntung karena dapet persewaan yang orangnya ramah banget Pelayanannya bagus dan harga sewanya bisa dibilang cukup murah namun tetap berkualitas Aku spill nih namanya YNC Outdoor Yang ada di tengah kota Magelang Jadi kalian kalau dari Surabaya atau dari manapun Yang nggak mau ribet bawa-bawa peralatan dari rumah Mau ke gunung Andong Merbabu Atau gunung-gunung lain Bisa langsung sewa di sini Link Google Maps-nya aku taruh di deskripsi Oke setelah makan bekal dan minum teh hangat suguhan dari mas-mas persewahan Kita tancap gas lagi menuju Base Camp Gunung Andong Kita menuju Base Camp Gunung Andong via sawit dengan nama Base Camp Taruna Jayagiri Untuk mencapai Base Camp dari persewaan yang ada di Magelang sekitar 40 menit Melewati jalan raya yang menanjak dan pemandangan sekitar yang sangat bagus Waktu kita sampai di area perdesaan sekitar Base Camp Di desa ini nanti malam ada acara Majelis Solawat Habib Sheikh Jadi kita disuruh agak muter gitu Tapi gak apa-apalah Toh pemandangan indah gak habis-habis Terlihat gunung Andong di depan Merapi dan Merbabu di belakang Dan masih banyak lagi gunung lain Yang masih terlihat mengerilingi kita Dan akhirnya setelah melalui jalan yang sedikit memutar Kita sampai di Base Camp Kita langsung parkir lalu melakukan registrasi yang dikenakan biaya 20 ribu per orang dan parkir motor 5 ribu per malam Lalu setelah sudah siap semua Kita mulai pendakian kali ini Semoga ada yang lili-lili Ayo Baku lili-lili Ayo Ayo Durasi Iya Sebenernya sebenernya Lili-lili Gak ada gitu-gituannya abang ini Ada Marah-marah top Bismillahirrahmanirrahmanirrahmanirrahim Semangat Sekitar jam 3.40 Kita berangkat Ini kayak ngelewatin jalan masukan Tadi kan parkiran itu masih di rumah-rumah warga Ada persewaan, ada tempat makan Terus Ada musholah Iya ada musholah Masjid sebenernya ya Masjid gitu Bisa Ya wudhu Sekalian Ngapain disitu Buang air kecil Disitu Terus Apa lagi Oh ini Ada tempat makan Tempat makan Tempat souvenir Tempat souvenir Banyak banget disitu Buat beli kaos Terus muk-muk Itu Dan ada tempat persewaan Alat-alat juga Tau gitu aku tadi Sewa disini aja ya Tapi takut juga sih Kemarin mungkin aku Ya infonya kurang lengkap lah Jadi aku info-in buat kalian Yang mungkin Di luar Dari Jawa Tengah Gitu Kalau misal males Bawa-bawa dari Kota kalian Bisa langsung sewa disini Cuman Coba kalian Cari infonya Persewaan yang di dekat sini tuh Udah ada Mas Udah ada price list Belum Masnya tuh Price list dan booking gitu loh Takut pas rame Apalagi kalau Kalian kesini pas Malam takal merah Pas weekend Gitu lah Yuk perkiraan Jalan sekitar Satu jam setengah Sampai dua jam Aku sih berharap Semoga gak ketemu malam Ya Bismillah Setelah melewati perkampungan Dan pergabunan warga Dengan jalanan beton Yang kelihatannya sih Baru dibangun Dan Karena Naik di hari minggu Kita banyak berpapasan Dengan pendaki Yang sedang turun Tak lama Setelah berjalan Sekitar 10 menit Kita sampai Di gapura Khas gunung Andong Dan Tak sempat Berfoto-foto Kita langsung Terus berjalan Karena takut Kena malam Di perjalanan Masuk gapura Kita melewati Lorong beton Yang masih di tengah Perkebunan warga Jalan menanjak Mulai dari sini Kita berjalan saja Sambil sesekali Menoleh ke belakang Memandang gagahnya Gunung merbabu Dan Jalan beton Sudah berakhir Ditandai Dengan pelang Perhutani Kini Kita disuguhkan Trek tangga Yang menguras tenaga Menurutku sih Trek tangga Lebih melelahkan Mau naik Atau turun Meskipun Kaki menapak Dengan tenang Tapi rasanya Bikin cepat Ngos-ngosan Setelah berjalan Melewati ujung tangga Ada warung Yang kalian bisa Mampir dulu Kesini Pas kita datang Warungnya udah tutup Tapi pas pulang Ternyata buka Meskipun Di hari Senin Nah setelah warung Naik ke atas Sedikit Ada persimpangan Jalan Dimana kita harus Memilih Mau naik Via jalur lama Atau jalur baru Sedikit bingung Dan berpikir sejenak Kita akhirnya Memilih jalur baru Karena track Lebih terbuka Aku rekomendasikan Kalian naik Jalur baru Kalau pas berangkat Sore Atau pas malem Karena Pemandangan Lebih terlihat Di jalur baru Tapi kalau naik siang Lebih tenang Lewat jalur lama Biar gak kepanasan Dan kelebihannya Lewat jalur lama Di pos 1 Ada mata air Sekaligus toilet Dan akhirnya Kita memilih jalur baru Karena persediaan air Masih cukup Lanjut perjalanan Jalur baru Menuju pos 1 Sedikit memutar Ke kiri Melewati jalan landai Track dengan hutan pinus Jadi penyagar mata Dan setelah itu Barulah tanjakan tipis-tipis Menyambut kita Tapi tak lama setelah itu Kita sampai di pos 1 Di pos 1 sendiri Hanya ada shelter Untuk berteduh Atau istirahat Tanpa ada campground Dan kita pun Lanjut perjalanan Track dari pos 1 Menuju pos 2 Agak mirip-mirip Dari persimpangan Menuju pos 1 Dan karena posisi kita Sekarang sudah cukup tinggi Pemandangan di sebelah kiri Makin terlihat jelas Suasana sore perdesaan Yang tenang Dengan pendar cahaya Sore yang halus Dan Kaki kita pun Masih berjalan Di kontur track Yang cukup bersahabat Tanah liat coklat Dengan kemiringan Yang tidak terlalu terjal Dan cukup menyenangkan Untuk pemanasan Sebelum sampai di pos 2 Ada bekas toilet Yang sudah tidak berfungsi Di sebelahnya Juga ada shelter Yang bisa dibuat Untuk beristirahat Tapi Tak jauh dari situ Naik ke atas sedikit Kita sudah sampai Di pos 2 Sudah sampai di pos 2 Dengan Lesu Mia Apa Capek banget Kalian denger gak sih Ini Suara Adhan Denger gak Denger gak Denger sih Nah Ini tuh Udah Jam 4 Lebih 15 Kalau gak salah Kalau gak 4 4.20 kali ya Tapi disini tuh Baru Adhan Asar Gak mungkin dong Kalau Adhan Maghrib Atau mungkin Emang Disini mundur gitu Ininya Gak tau ya Biasanya Kalau disini Bajam jam berapa sih Jam 3 Sebelum jam 3 Sebelum jam 3 Harusnya udah Iya disini Hampir jam setengah 5 Baru Adhan Jadi pertanyaan Jam setengah 5 itu Adhan Maghrib Atau Adhan Asar Di post 2 Gak ada campground Tapi pemandangan Makin terbuka Dan makin terlihat Keindahan pemandangan Di bawah Kita Bener-bener Dihipnotis Seakan tak mau Melanjutkan perjalanan Menikmati Pemandangan Sore hari Disini dengan tenang Akhirnya Kita istirahat Cukup lama Menikmati Keindahan alam Sebelum akhirnya Kita melanjutkan Perjalanan Menuju post 3 Dengan trek Yang mulai Menanjak Curam Kita dapet Menanggung 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 Penanggung Sub indo by broth3rmax